Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sub, saya sekarang ini dengan pak drive Saya kan, saya kena musibah Kemarin ini Eh, bukan musibah Ya, ini aja lah, kena cobaan ya Kemarin saya kepleset di kamar mandi Dan kena ini Di satu restoran kena teoletnya, aduh luar biasa sopinggangnya Dan ini barokahnya apa, jadi saya sekarang ini kan harus ngantor mempersiapkan Kopdar Akbar SKDA ya, di Sanur Jadi akan hadir dari mulai Kapten Pakanbaru dan yang lainnya datang tuh Yang bisa nyelesaikan hutang, hutang riba, miliaran tanpa jual aset Bo kan canggih kan, caranya gimana? Bo kan canggih, terus sampai diguka sampai ke pengendalian tinggi Tapi Alhamdulillah menang, tau gak caranya? Canggih-canggih, kalau anda mau tahu caranya silahkan aja tanggal 2-3-4 di Sanur Di Bali, biayanya murah kok, hanya 1,5 jutaan aja Jadi per hari ini cuma 500 ribu, sudah termasuk jalan-jalan sob Jalan-jalan ke Brogo dan yang lainnya gitu Kita happy-happy-an, kita build team dan juga termasuk pengen napan juga Dan makan juga gitu, kan asik ya Yang penting kita ketemu aja gitu Hubungi aja admin saya Nyimaz Sob, sekarang ini saya narik ini, waktu naik Gojek ya Kan mobilnya kan di tulisannya R3, ternyata yang datang Innova Ya kaget juga, udah gitu Innova bensin lagi Ya pasti kan, bensin kan boros ya Ya berarti saya harus ngasih sedekah nih tambahan nih ke beliau ini Kenapa? Karena bayangin, saya pikir diesel, kalau diesel kan luar biasa Ngirit ya, saya udah pernah punya Innova dong Ini ternyata apa coba, udah itu pake ini, pake Innova ini Dan dia punya pilihan gitu, betul gak Pak? Betul Nah kenapa Innova-nya ini Pak? Innova-nya, atau R3-nya gak ada kenapa? Seperti ketarik dealer ya Ketarik dealer? Iya Terus Bapak cicilannya berapa? Udah berapa tahun nyicil? Dua tahun Dua tahun, cicilannya berapa? Cicilannya sekitar 4.500.000 4.500.000 x 2 tahun berapa tuh? 100.000 110 ya, 100 segitu aja Iya kurang lebih segitu Segitu kan, terus DP-nya berapa? 180.000 40-an, jadi totalnya 148 DP-nya ya Harga mobilnya kalau R3 tahun waktu itu berapa? 220-an ya? Kalau DP kurangi 40 berarti kan 180 Pak Minjem ke racing-nya kan? Betul apa enggak? Berarti kalau Pak hitung-hitung Jadi kalau Anda cerdas Nah kenapa Pak ini? Bapak serahin ya? Iya Pak Karena Di Beltros ya Akhirnya Bapak diserahkan Bapak dapat berapa? 20 juta 20 juta DP-nya oke Dipulangi DP-nya 20 juta Nah sebenarnya Nah ini karena dia enggak ngerti caranya Kenapa Bapak enggak pertahankan? Enggak enak ya? Kalau ada usaha Udah orang kerja susah Pak Susah jadi kerjanya ya Nah kalau enggak tahu caranya Dipikir gini Nah coba Anda pakai logika hitungan ya Bapak ini sudah bayar keluar uang 148 juta Minjem ke racing-nya 180 juta Berarti kan Kalau real-real ya kan kurang 40 juta aja Pak ya Oh ada keuntungan Nah berarti haknya besaran mana Antara racing apa Bapak besarannya? Makanya ketika Bapak dibalikin 20 juta Bapak kan biasa aja Padahal racing-nya Senangnya setengah mati Kenapa? Dia haknya Dia punya hak cuma 40 juta Tapi dia bisa Dapetin aset senilai 100 mungkin sekarang Harga Harga bekasnya kan Baling 160 jutaan Baling 150 juta Segitu kan Aku kan happy gitu loh Jadi intinya Nah Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya simple soh Pertahankan soh Terus kalau Bapak ditelepon-telepon Enggak usah masukkan hati Segala macem-macem Kebanyakan Kayak saya Orang yang berjama saya banyak Banyak Kalau saya Gak saya bentukin Kalau saya gak pernah ngangkat Ketika ngangkat itu Dep kolektor Atau siapa DC Kan banyak yang Nomor saya Yang 50 ribu itu Dipakai orang Saya tinggal blokir aja Blokir lagi Blokir lagi Blokir lagi Itu aja kerjaan saya Gak masalah Gak sakit hati Jadi kalau saya Saya lakukan seperti itu Kalau saya lakukan Jadi saya lakukan Blokir aja Nah Bapak ini gak tahan Dan ngerasa Loh memang saya Salah kok Udah gak bayar 5 bulan Berarti kalian harus Saya balikin Jadi nah Listing itu Seperti itu ngomongnya Padahal kalau dilihat Haknya itu Hak anda lebih besar Daripada mereka Dibalikin 20 juta Bapak happy-happy aja Udah gak apa-apa Daripada saya pusing Padahal kalau saya Caranya apa Pertahankan habis-habisan Nanti udah gitu apa Restrukturisasi Minta Minta ini Restrukturisasi Restrukturisasi apa Persus Pelunasan khusus Nego dengan mereka Nah bisa-bisa SKD yang bisa bantu Bisa bantu Ini ada beberapa orang Yang Persus Bapak baru 5 bulan Ada sahabat saya Di Manado itu Udah hampir Berapa Hampir setahun lebih Dari 2019 Sampai sekarang Yaudah seperti itu Jadinya Jadi saya sarankan Untuk Pelsus Restrukturisasi Pelsus Ya terus Lessing bisa narik Saya takut digerbekkan Ke DC Ke rumah Atau di jalan Di ini Di apa Di ini Gak usah takut Karena kalau dia ngelakon itu Itu harus ada Harus ada ini Meskipun ada Fidusianya Jadi gini loh ya Kalau DC itu datang Ke tempat anda Banyak-banyakan Minta suratnya dulu Surat-surat-surat Dari ininya Surat kuasanya Kalau ditunjuk satu orang Negonya dengan satu orang Bukan dengan lima orang Mereka kan banyak Itu udah salah Sudah ditunjuk Cuma satu orang Yang datang lima orang 26 orang Atau empat orang minimal Itu sudah salah Jadi intinya Kalau kedua Check-in juga Betul gak nama Nama ininya Terus ketiga Minta identitasnya Kita foto Kalau dia berbuat tertentu Kan kita bisa tinggal laporkan Yang keempat Kalau dia udah mulai ninggi Ngomong ya Caranya Buatin video selfie ini loh Saya udah meninggi Segala macem-macem Kalau buat keributan Yaudah Kayak bu Itu kemarin Lely Jolo Yang dimana ada Dia buat ribut aja Paling udah di depan kantornya Si Lesing Akhirnya orang pada Polisi juga datang Akhirnya ada yang Nelfon Seperti itu sob Jadi intinya Dan kita ini udah sepakat Sepaham orang-orang itu Kalau kena musibah itu Pasti gitu Pasti bakal nolong Sama-sama orang Jadi anda juga Kalau nanti ada yang Ditarik Lesing Tolong samperin Gak apa-apa Kalau gak bisa bantuin Ngomong ya Anda Diliatin aja Atau nelfonkan Polisi terdekat Jadi gak usah takut Sob Jadi intinya Kalau nanti Cap dia bisa narik Gak bisa Karena ada aturan Di MK kemarin DC itu tidak bisa Ngambil barangnya Segala macem-macem Harus ada putusan pengadilan Kalau enggak Kalau gak mau selesai juga Bilang ke mereka semua Kita selesaikan di pengadilan Bugatan sederhana aja Suruh dia guat sederhana Siapa yang menang gitu loh Siapa yang gimana Kalau hakim itu Saya akan nurut dengan hakim Yaudah Bugatan sederhana itu Itu murah banget Kalau sob Cuma 500 ribuan gitu Jadi 500 ribuan Waktunya 25 hari gitu Minta keadilan ke hakim Hakimnya hakim tunggal lagi Gak bisa ini lagi Gak apa-apa Kita coba lakukan itu Jadi Ada mekanisme Cuma DC gak mau guat sederhana gitu Kenapa? Karena takutnya apa? Hakim Menggunakan nurani bicaranya Kalau kita logikanya ke hakim Pak hakim Saya ini Nginjen cuma 180 juta Saya sudah bayar 148 juta Minta ke pak hakim Pak hakim mohon Siapa yang lebih besar haknya gitu Masa hakim gak bisa ngitung-ngitung Hakim juga janggung ngitung Hakim juga tahu Kalau pasti ada saudaranya Kena masalah lesing juga Akhirnya apa? Ngebela-ngebela kita gitu Makanya jangan takut Kalau hakim itu sampai gak ngebela Biar urusan dia dengan Tuhan Dengan Allah gitu Ya udah selesai Yang penting kita usaha gitu Ngomong tuh sama hakim Pak hakim Saya tuh orang Ceritakan gitu Lagi ini presiden Saya sudah ngomong Pak hakim ada relaksasi Restrukturisasi Dan macam-macam Saya sudah minta Kemajukan pelunasan khusus Dan saya sanggup Bayar 50 juta gitu Kayak bapak tadi gitu Loh gak mungkin loh Kata ya 148 Itu kan pokoknya Atau bulu bunga dendanya Udah kita nakin 50 juta gitu Gak mau juga Oke siap 75 juta Gak masalah gitu 75 juta Mobilnya kita jual bareng-bareng Bapak terimanya Bukan 20 juta akhirnya Jadi terimanya berapa? 75 juta pak Betul pak pak? Nah itu yang diacara Caranya gitu Nah Anda mau ketemu Mau cara solusi Dan saya bisa bantu Anda Bisa nanti datang ke Kopdar aja Kopdar Akbar SKDA di Sanur ya Di Bali dan Pasar Itu 2 tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 Hubungi Jimas ya Dan mudah-mudahan ini Bisa membantu Anda semua Cara negosiasi Jangan takut dulu Negosiasi dengan para lesing Cek in dulu Haknya besaran siapa Caranya Jadi Anda harus deteksi ulang dulu Haknya Anda dengan mereka Banyakan siapa gitu loh Kalau banyak mereka Masih mending Tapi kalau banyakan kita Nanti dulu Atau sama juga nanti dulu Tapi mudah-mudahan ini jaya pembelajaran Bapak udah salah yaudah Gak apa-apa Gak usah nyesel Pak Doa lagi kak yang Tuhan Ya Tuhan Mudah-mudahan saya Bapak muslim Bapak Hindu apa Krista Muslim Muslim dia Alhamdulillah Riba tuh haram Pak Gak boleh Pak Riba itu musuh Allah Jadi kenapa Gak berkahaya itu tadi Bapak dulunya kan Pas setengah juta Dengan gojek aja Bisa dapet duit Betul Pak Ternyata kan Akhirnya tidak sesuai harapan Betul gak Itu pembelajaran gitu Jangan mudahkan riba Riba itu musuh Allah dan Rasul Ngeri sok Ngeri Demikian dari saya Saya harus ngantor dulu Ngurusin persiapan Untuk Kopdarnya Kalau salah saya banyak salahnya Kalau kurang banyak kurangnya Karena memang saya gudang kekurangan Wabili topik wabili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh